Is this, what is it, should I use English full-time, ma'am, here? I think that's okay, we mix. Okay. So, oh my God, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now, I think in Indonesia it's better, ma'am, ya? It's okay, ma'am? It's okay. Okay, kembali lagi bersama saya, Imam Arya Pratomo, selaku pembawa acara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita, kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah, serta inayahnya, kita masih bisa bertemu, walaupun secara virtual melalui Zoom meeting ini. Lupa, salawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semoga kita semua bisa mendapatkan syafat beliau di akhir zaman nanti. Amin, amin, ya? Amin. Baiklah, yang kami hormati, Kepala Program Sudi Tadris Bahasa Inggris. Yang kami hormati juga Ibu Nani Sobika, SPD-MPD, selaku pemateri, sekaligus, founder dari FT English Corner, Yayan Poncianak, yang sudah bergabung bersama kita. She looks very beautiful today, ma'am. Thank you. Kemudian, serta teman-teman dari Tadris Bahasa Inggris, yang sudah bergabung, selamat datang. Baiklah, adapun acara kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang antologi cerpen, ya, ma'am, ya? Ya, betul. Oke, langsung saja saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Nani Sobika. Kepadanya, disilakan. Baik, terima kasih, Imam Aryo Pratomo. Sebelumnya, yang akan share screen, Imam atau Ibu? Saya pikir, Anda, ma'am, lebih baik, ma'am. Oke. Sebelumnya, Ibu Sapa dulu semuanya. Selamat pagi, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice to be here again. Ya, semangin bisa berada di sini kembali. Karena Ibu melihat apusiasme dari mahasiswa English Corner tentang program-program yang akan kita laksanakan, seperti yang kita jelaskan di pertemuan pertama kemarin satu minggu yang lalu. Sengaja memang Ibu ingin membuat link ini agar sebelum kita benar-benar nanti itu menerbitkan antologi-bibu kita ini, mahasiswa semuanya mendapatkan wawasan apa sih antologi cerita itu. Jadi, kita enggak blank gitu. Nulis pengalaman saja, misalkan ini dan itu. Kemarin terima kasih yang sudah mengumpulkan di WhatsApp Ibu. Tapi nanti Ibu harap dengan official program hari ini kita, ini kita angkat sebagai pembukaan resmi gitu ya. Untuk program pertama yaitu antologi buku cerpen, antologi cerpen ini. Dan ini durasinya adalah satu tahun gitu. Jadi, untuk buku itu kalau untuk dosen, itu maksimal atau satu buku diakuinya gitu. Dan Ibu harapkan nanti mahasiswa English Corner dari semua Prodi, ya, Tantus Bahasa Inggris, Tantus Matematika, PAI, Piau, TGNI, PBA yang bergabung di English Corner, dalam jangka waktu satu tahun ini, Ibu beri kesempatan untuk menulis gitu. Dan menulisnya, bukunya seperti apa sih Ibu, cerpenya seperti apa. Nah, dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih teknisnya, prosedurnya. Karena nanti itu range waktu untuk sampai terbit itu kita buat satu tahun. Karena nanti itu ada editor juga gitu. Jadi, mahasiswa semuanya jangan terburu-buru untuk membuat gitu ya. Kalau memang sudah ada, bagus. Nanti ada pertanyaannya, Bu, bisakah satu penulis itu nulis banyak, Bu? Misalkan boleh. Tapi nanti di buku yang lain, misalkan nanti satu tahun ini ternyata ada 50 mahasiswa gitu ya, yang tertarik untuk menulis. Nah, 50 mahasiswa ini salah satunya ada yang menulis dua, tiga, bahkan mungkin empat atau lima gitu. Nah, itu nanti akan terpisah-pisah bukunya. Jadi, bayangannya saja ada English Corner, Anthology Book I gitu. Yang mungkin isinya 15 penulis gitu ya. Lalu English Corner, Anthology Book II gitu. Jadi, ada 15 penulis lagi gitu. Jadi, misalkan, ini, Bu, lihat ada nama Wiwin Kurnia ya. Buat contoh ya. Nah, misalkan Wiwin Kurnia ternyata menulis tiga ya. Mem saya ada tiga, apa ini, cerpen atau pengalaman atau mau nulisnya free ya. Karena ini, apa materinya, apa kopiknya. Nah, saya menulis tiga, men boleh? Boleh. Jadi, nanti akan dipisahkan. Jadi, tidak satu penulis, tulisan tiga-tiganya di satu buku gitu. Ya, jadi nanti, itu pun untuk editornya, ini tetap secara ofisial, misalkan 15 penulis, nanti kan jadi buku. English Corner, Anthology Book I gitu ya. Nah, itu kan nanti ada satu editor. Nah, ketika satu editor itu, misalkan kita ambil Bapak Sulaiman sebagai editor Anthology Book I gitu ya. Nah, nanti di yang kedua, nanti beda lagi. Misalkan buku kedua, buku Anthology Book yang kedua, di nanti yang ketiga, Busi Berira. Jadi, semua dosen Bahasa Inggris nanti kita jadikan editor di masing-masing buku gitu ya. Jadi, tetap judulnya itu Anthology Book ya. English Corner Anthology Book I, misalkan editornya Pak Sulaiman. Anthology Book, English Corner Anthology Book II gitu. Editornya, Bu Nani. Seterusnya, sampai berapapun mahasiswa yang akan menulis, berapapun jumlahnya masing-masing mahasiswa menulis, kita akan tampung gitu ya. Dan itu juga nanti, melalui proses juga, prosesnya itu, kita tidak akan berjalan tanpa resmi ya. Nanti Ibu akan mengajukan apa ini, nama editor ke fakultas. Dan SK-nya nanti ditandatangani oleh Bapak Dekan. Dan itu pun, pasti melalui proses juga gitu ya. Karena ini nanti ada program lagi, setelah itu ada news, ada kemarin ada TOEFL, IELTS ya, itu juga. Nah, itu nanti akan mengikuti gitu. Karena butuh koordinasi, dan untuk antologi buku ini, Ibu sudah punya pengalaman kemarin sebagai mentor forum Indonesia menulis, di Sambas, dan di Kota Komtianak, Ibu mendampingi guru-guru untuk menulis. Nah, jadi Ibu pakai pengalaman pribadi Ibu itu, untuk membimbing mahasiswa semuanya, dan nanti akan dibantu oleh dosen-dosen bahasa Inggris yang lainnya sebagai editor. Tapi, untuk dosen-dosen yang lainnya, otomatis menunggu SK juga, karena beliau pasti menanyakan SK juga, karena termasuk pengabdian kepada masyarakat. Gitu ya. Nah, jadi, untuk masuk semuanya, boleh dipersiapkan berapapun ini cerpennya, boleh nanti dimasukkan di link yang tadi Imam sudah upload ya. Nah, untuk jelasnya nanti akan di question and answer ya, Imam ya. Nah, ini Ibu mau menyampaikan slide dulu, untuk memberikan wawasan secara teori, secara, ini, wawasan pengetahuan alpasi antologi buku. Mungkin sering pernah mendengar ya. Nah, ini, nanti resminya, Ibu akan jelaskan dulu, biar nanti pertanyaan, dan apa ini, jawaban dan pertanyaan yang akan nanti disampaikan, itu lebih mengenai. Oke, I will save my screen. Oke, bisa dilihat PPT, Ibu? Bisa dilihat slide-nya? Halo, Imam? Yes, Ma'am. Bisa, Ma'am, bisa, Ma'am. Nah, can you, oke. Baik. Baik semuanya, ini adalah slide Ibu, mungkin sudah dibagikan tadi, mungkin sudah ada yang baca-baca di sana. Nah, ini slide Ibu, Writing and Anthology Book, ini sebagai the first program of MD's Corner. Okay, I will make it bigger. Nah, what is an anthology book? Apa sih buku anthology itu? Nah, di sini, Ibu mengambil bahan dari Forum Indonesia Menulis 2020, ya, karena Ibu kemarin bulan, Insya Allah, bulan Agustus, September, Ibu menjadi mentor guru-guru SD sepontianak, sepontianak, dan juga guru-guru SD di Sambas, gitu. Jadi, Ibu kemarin dua kali ke Sambas, dan dua kali masuk di kelas Pontianak, gitu. Jadi, guru-guru tersebut Ibu gampingin untuk menulis buku anthology Japan, gitu. Jadi, mereka menulis, ada yang menulis tentang apa ini, budaya di Sambas, ada yang menulis tentang masakan khas Sambas, ada yang di Pontianak, ada yang menulis tentang pembelajaran, ada yang menulis tentang pengalaman pribadi, ada yang bahkan menulis memori ketika bertemu dengan suami, gitu ya. Dan ada yang cerita sedih juga menulis tentang pengalamannya ketika suaminya meninggal, gitu. Jadi, mereka bebas menulis pengalaman atau pengalaman orang lain yang diceritakan dalam bentuk novel atau fiksi, boleh, gitu ya. Oke. Jadi, di sini, Ibu tuliskan, anthology book is time-based writing composed by many writers. It means that a book is written by more than a writer, ya. Jadi, buku anthology itu buku yang ditulis berdasarkan tema yang ditulis oleh lebih dari satu penulis. Jadi, satu buku itu banyak penulis isinya. Dan masing-masing penulis itu mempunyai tema atau topik masing-masing, gitu ya. Jadi, misalkan apa ini yang pertama itu misalkan menulis tentang apa, ya, gitu. Kemarin ada yang menulis tentang my friendship atau my true friends, gitu. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin nanti yang di kedua ada penulis lain. Misalkan tadi contohnya Luqman Hakim menulis apa, ya. My experience in online learning, misalkan boleh, gitu. Jadi, masing-masing penulis mempunyai tema masing-masing. Selanjutnya, a step in writing and anthology book. Langkah-langkahnya apa? Bagi penulis harus menentukan dulu tema sama itu. Aku mau nulis apa, ya. Aku mau nulis tentang keindahan desaku, boleh. Aku mau nulis tentang kesibukanku, boleh. Aku mau nulis tentang keluarga aku, dan lain-lain. Lalu, karakter. Nah, tentukan siapa yang mau kamu ceritakan di situ. Apakah diri kamu sendiri atau orang lain yang mau kamu ceritakan. Tidak apa-apa. Lalu setting. Nah, setting ini di mana kejadiannya, maksudnya, apa ya, misalkan, saya belajar di IIN Pontianak. Pontianak. I study in state of Islamic studies in Pontianak. Seperti itu. Jadi, settingnya ada. Jadi, tidak mengimajinasi. Walaupun mengimajinasi pun tidak boleh di suatu tempat. Nah, gitu ya. Jadi, boleh dijelaskan di tempat di mana. Point of view. Nah, ini point of view. kalau kita sebagai menceritakan diri kita sendiri, berarti boleh pakai kata I. Itu, kalau di bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan memakai point of view orang lain, boleh see, gitu. Kamu menceritakan orang lain. Misalkan orang lain yang kamu ceritakan adalah my mother. Berarti kan di situ nanti disebutkan she, she, she. Lalu, di sini composing exciting paragraphs. Nah, ini kalau kita mau menulis, itu otomatis paragrafnya menarik ya. Yang diceritakan itu menarik. Jadi, nanti itu per paragraf kalau bisa itu ada tema masing-masing. Lalu, nanti ada penjelasannya ya. Good story ending. Nah, ini good story ending itu based on the writer ya. Jadi, berdasarkan penulis ya. Jadi, misalkan kayak tadi contoh ibu guru-guru yang menulis tentang kisah sedih. Nah, itu good story ending bagi penulis, gitu. Jadi, tidak masalah misalkan orang lain nanti menilai tulisan kita nggak bagus, misalkan kok sedih sih, misalkan. Tidak apa-apa. Yang penting good story ending itu bagi penulisnya. Pepuasan tersendiri menulis antologi book itu tidak apa ya, tidak terikat, gitu. Ya, jadi you may write any topics you want. Lalu moral value otomatis kalau kita mau menulis sebenarnya ada pesan ya. Ada pesan di dalam tulisan kita. Gitu. Jadi, kamu nanti boleh tambahkan pesan dan apa ya, moral value yang kamu harus sampaikan pada pembaca. contoh saja yang kisah sedih yang guru ditinggal meninggal suaminya. Dia di akhirnya itu langsung dengan apa ya, dikasih satu paragraf penutup bahasa desanya kayak gini. Semoga aku akan bertemu denganmu nanti di surga Allah. Jadi, ada apa ya, ada moral value yang ditanamkan pada diri dia dan pembaca. Maksudnya apa? Tidak boleh menyerah, nanti akan ketemu. Jadi, ada kayak harapan. Lalu, doing self-editing. Nah, setelah kamu menulis dari awal sampai akhir sudah selesai, kamu baca kembali. Kamu baca kembali. Kalau kamu ada self-awareness pada grammar, kamu misalkan oh, kayaknya ini apa, tambah SD belakangnya, kata kerjanya. Atau, ini lampau, ini pakai ED, kayaknya. Itu boleh di self-editing, dibaca lagi dari atas sampai ke bawah. Next ya. Nah, untuk theme atau idea yang pertama tadi. Penulis deciding the theme or idea before writing can make the writer focus on the topic and write the writer in composing the book ordering. Maksudnya, dengan menentukan tema atau idea, nanti itu akan membantu penulis untuk fokus pada satu topik kalau menulis. Jadi, satu tulisan itu tidak kemana-mana. Kalau mau menceritakan tentang my mother, it's my hero. Jadi, ceritanya tentang my mother saja. Yang lain mungkin jadi supporting idea saja. Biar nanti penulisnya itu tidak kemana-mana. Karena namanya antologi book itu tidak banyak halamannya. Satu penulis itu, kalau kemarin di guru-guru menulis itu, hanya satu sampai dua halaman saja mereka menulis. Nah, kalau yang untuk ini, nanti ada template yang nanti kita jadikan acuan bersama. Contohnya, ini example. The idea of this book is about friendship. Contoh saya ambil tentang pertemanan, persahabatan. So, it is not only the story of friendship, but also there is a good message and more value behind the story. Nah, jadi ketika menulis satu topik tentang persahabatan, ya sudah ngobrolnya tentang persahabatan, menceritakan siapa aja temannya, momen-momen apa yang bisa membangun persahabatan itu menjadi semakin erat, lalu ada pesan baik dan pesan moral yang disampaikan setelah kamu bercerita. Jadi, kalau bisa itu tidak open plot. Open plot itu maksudnya endingnya itu tidak terjawab. Kalau endingnya tidak terjawab, nanti pembaca akan bertanya-tanya. Karena ini adalah short story, namanya cerpen, jadi endingnya harus selesai pada waktu itu. bahkan bagus lagi kalau ada good message sama moral filmnya. Nah, ini make an outline. Tujuannya apa sih kita buat outline gitu ya, kerangka. Kenapa sih kalau kita menulis nggak mengalir aja gitu. Boleh mengalir saja, tapi tetap harus ada kerangka. Contoh yang pertama, tujuannya apa sih membuat kerangkata outline ini to guide the writer in finishing the story. Jadi, membantu penulis untuk menyelesaikan penulisannya. Jika nggak ada outlinenya, nanti akan kemana-mana dan bahkan bisa white's block. Maksudnya apa? Menceritakan cerita yang sama berkali-kali karena sudah blank. Jadi, harus buat outlinenya dulu biar nggak di tengah-tengah ketika menulis langsung blank. Mau menulis apa lagi nih? Ternyata mau mengulang lagi cerita yang sama di atas-atas lagi. No, jadi buat outlinenya biar penulisannya selesai dan tidak write this block. Tidak mengulang cerita yang sama berkali-kali. Nah, ini Ibu kasih contoh dua. Yang pertama, contoh pertama. Writing about friendship. Contoh saja, misalkan menceritakan tentang pertemanan, sahabatan. Nah, ini yang pertama mungkin self-introduction. Misalkan, kamu menulis dari sudut pandang kamu. Kamu yang mengalami sedangkan. My name is blah, blah, blah. I live in here. I have a friend. Yeah. Others' introduction ini menceritakan siapa aja teman-teman kamu. I have a friend when I was type hood. His name is siapa? Atau her name is blah, blah, blah. Lalu, kamu ceritakan moments in friendship. Nah, momen ini boleh banyak kamu ceritakan. Jadi, mungkin kamu masih ingat beberapa momen dengan temanmu dan sahabatmu itu. Beberapa kali. Boleh. Jadi, diceritakan. Lalu, karakter building. Nah, ini masuk di pendapatmu sendiri tentang friendship. misalkan baik, apa ya, baik. Misalkan, contoh-contohnya misalnya. Dengan menjaga bersahabatan, kita menjaga silaturohim, teman kita menjadi banyak. mungkin kamu masukkan lagi pepatah-pepatah. Kalau teman satu itu, teman seribu itu kurang, tapi musuh satu itu terlalu banyak. Nah, boleh kamu masukkan hal-hal yang seperti itu. Karakter building. dengan menanamkan persahabatan yang baik. Nah, message atau moral value. Nah, dari cerita-cerita kamu yang sudah kamu ceritakan di atas tadi itu, kamu ambil moral value untuk diri kamu sendiri dan untuk pembaca. Karena kalau kita nulis itu kan, jangan sampai kita nulis yang jelek-jelek ya. Ya, walaupun ada cerita yang jelek, tapi nanti langsung ditutup dengan atau dikasih komentar tentang misalkan contoh masa kecil aku sering bertengkar sama adikku. Karena berebut, misalkan berebut apa ya, kue. Sekarang saya menyesal kenapa saya dulu berebut kue sama adikku. Padahal seharusnya aku mengalah. Nah, pendapat kita boleh kita masukkan sebagai pesan atau menurut. Nah, untuk yang contoh yang kedua di sini, writing about learning experiences. Mungkin pembelajaran ya. Nah, ini contoh saja. Lalu, yang pertama, self-introduction. Contohnya tadi, misalkan, I am a student in Yayan Pontianak. I study in, blah, blah, blah. Ceritakan tentang sekolah kamu atau kampus kamu. Lalu, momen-momen apa yang pernah kamu alami. Lalu, character building. Character building ini intinya adalah sifat atau hal-hal yang baik tentang personaliti kita yang perlu kita apa ini sampaikan kepada pembaca. Misalkan, di momen tentang pembelajaran kan ini ya. Di momen, mungkin ada momen kalian misalkan terlambat ketika pembelajaran. Kalau online seperti ini, mungkin kesulitan kalian ketika mencari apa ini sinyal misalkan. Jadi, karakter building-nya apa? Walaupun aku sulit mencari sinyal, karena ini adalah tugasku sebagai mahasiswa untuk mencari perpuluhan, aku akan berusaha keras dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah karakter building-nya. Tapi, jangan sampai juga membahayakan diri. Karena, pernah ibu dengar itu karena kuliah online mencari tempat sinyal akhirnya jatuh dari pohon. berarti apa ini untuk jaga-jaga diri maksudnya itu kehati-hatian itu tetap harus ya. Nah, namanya itu adalah tanggung jawab, ada apa ya, kehatian-hatian habis itu respect ya. Dan, banyak karakter building atau sifat-sifat baik yang perlu kita sampaikan kepada pembelajaran. Nah, message atau moral value. Nah, mungkin tadi itu misalkan contoh terlambat mengumpulkan tugas atau apa. Nah, itu nanti di moral value. Semoga saja di kemudian hari atau di kesempatan lain saya lebih bisa mengatur waktu dan mengatur diri saya untuk mengejarkan tugas dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi, saya di cover sendiri. Jadi, apa ya, tidak justru membuat pembaca bingung, tapi justru memberikan solusi dari cerita-cerita kita tadi. Nah, ini remember ya. Remember, ingat, please paying more attention on that issue. Ini ada beberapa apa ini, hal yang perlu diperhatikan ketika kita menulis. Halo? Masih bisa melanjutkan? Halo, Imah? Halo, cek, cek. Iya. Masih ya? Masih, Mem. Masih, Mem. Oh, ya. Soalnya apa, Thank you. Sebentar. Tadi ada upgrade gitu. Meeting edit. It's up. It's okay, It's okay, Mem. Lanjut, Mem. Sebentar, masih sedikit. Okay, thank you. Nah, ini remember, ada beberapa hal yang harus kita apa ini, perhatikan. Yang pertama, try with your own style. Inilah perbedaannya ketika kita menulis antologi, buku antologi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, mungkin kita bisa dengan style kita sendiri, dengan bahasa gaul kita sendiri. Tapi kalau bahasa Inggris, otomatis kan kita kadang masih memperhatikan grammar-nya bagaimana, kalimatnya bagaimana. Itu bisa dengan gaya kalian masing-masing. Kalau misalkan tidak bisa menggunakan kalimat yang compound, complex sentences atau gabungan-gabungan seperti di bahasa Indonesia, cukup buat kalimat simple saja, sederhana. yang penting ada subjek, predicate, objek. Jadi, boleh nanti setelah itu digabung dengan and, so, seperti itu. Jadi, kalimatnya sederhana dengan style kamu saja. Lalu, engage with your theme or idea. Kaitan erat dengan tema atau ide. Jangan keluar dari tema atau ide topik yang kamu angkat tadi. Contoh tadi, persahabatan atau pembelajaran. jangan keluar dari situ. Lalu, write as unique as you can. Nah, ini mungkin kamu mau menulisnya itu dengan gaya apa ini seperti dialog atau seperti novel, ada tanda petik, ada kalimat langsung, kalimat tidak langsung. It's okay. Jadi, bisa tidak hanya paragraf saja. Saya mau buat kayak percakapan. It's okay. Boleh. lalu, excited ending. Kalau bisa, akhir dari cerita kamu ini menarik. Walaupun ada sedih-sedihnya, contoh yang buku antologi guru-guru tadi itu, ada cerita sedihnya, tapi ada excited-nya. Contohnya tadi, ada apa ini, bilangnya, saya akan menunggumu di modernari atau di pintu surga. Aku harap aku bisa bertemu nanti. Seperti itu. Jadi, mereka menulis itu free. Kayak meluapkan apa yang perasaannya. Ada yang menceritakan tentang daerahnya, makanan khas dari sana, atau cara membuat kerajinan apa dan apa mereka berbasis-berbasis. lalu, messages. Jadi, tetap moral value dan message itu harus kamu perhatikan dan kalau bisa itu ada. Karena kalau kita nulis, kita mau orang lain untuk mengambil hikmah dari tulisan kita, otomatis kita kasih moral value atau pesan. Ini termasuk moral value atau pesan. Nah, ini contoh-contoh. dari ide-ide atau tema yang jadi tulisan di buku antologi. Ini ada beberapa contoh yang gue ambil dari Google Image. Nah, ini ada contoh Indian Highest Anthology and Anthology. Jadi, ini menceritakan tentang ini ya di India. Cerita-cerita di India. Ibu belum download versi dalamnya, cuma Ibu memberikan wawasan pada mahasiswa. Ini lho buku anthology. Ada buku anthology. Lalu, ini ada kumpulan-kumpulan puisi. penulisnya banyak orang, tapi satu orang menulis satu puisi. Jadi, disini. Seperti itu juga puisi juga bisa. Lalu, ada science fiction anthology. Jadi, kalau memang mau menulis tentang fiksi ilmiah, fiksi ilmiah itu ada. Jadi, disini ada. Lalu, ada horror anthology. Mungkin ada yang suka menulis horror. Walaupun itu pengalaman pribadi atau fiksi cerita. Ini ada juga. Jadi, kalau memang mau menulis tentang horror, bisa. contoh-contoh lain tentang ide atau temanya, itu friendship experiences atau family story. Happy moment atau sad experience moment. My future atau cita-cita kuat masa depanku. My journey perjalananku. Dan lain-lain. Jadi, banyak sekali temanya. Dan free temanya. Karena tulisan itu adalah penulis. Kalau kita menulis sesuatu, itu hak penuh ada di penulis. Jadi, kayak hak intelektualnya ada di penulis. Jadi, kalau orang lain membaca tulisan kita, mereka belum tentu punya persepsi yang sama. Misalkan tulisan kita dibaca oleh 10 orang. Tentu 10 orang ini akan mempunyai persepsi atau pendapat yang berbeda tentang tulisan kita masing-masing. Jadi, tidak ada yang sama. tapi isi dari tulisan kita adalah tanggung jawab kita. Dan kita sepenuhnya yang tahu apa yang kita tulis. Jadi, ketika nanti ada pertanyaan, itu tidak ada orang yang bisa memberikan jawaban yang tepat, kecuali si penulis yang menulis sendiri tulisannya. Dan ini ya, kalau kita menulis di antologi cerpen ini, di buku antologi ini, jangan copy paste. Misalkan, aku nulis, akhirnya kamu mengambil resource apa. No. Jadi, ini murni adalah tulisan penulis. Jadi, bukan kita misalkan pernah membaca apa ini tentang contoh saja tentang cinderella. Terus, kamu tulis kembali cinderella di situ. No. Itu seperti menginterpretasi, maksudnya menceritakan kayak storytelling namanya itu. Jadi, kalau kita nanti nulis di buku antologi ini, itu benar-benar dari kita sendiri, walaupun kita menceritakan cerita orang lain. Bagus lagi kalau kita misalkan blank tidak punya cerita, kita misalkan tanya nenek kita atau kakek kita atau ibu atau ayah kita misalkan misalkan cerita tentang apa, legenda apa, dulu ada cerita apa sih di misalkan kemarin ibu ada ini ya, jalan ke daerah Kayan, jalannya bagus sekali. Apa ini kayak ya, pekunungan ya, berbukit ya, dan itu wow, amazing. Nah, mungkin di daerah-daerah itu masih ada cerita-cerita apa legenda atau cerita-cerita rakyat yang mau kamu apa, sampaikan, tidak apa-apa, tapi ada sumber yang kamu datangin. Misalkan, my name is, nanti saya bisa I met, misalkan saya bertemu dengan bapak siapa atau ibu siapa. She is the oldest woman in my village, misalkan. Dia adalah orang tertua di desaku. Nah, dia bercerita, nah, seperti itu. jadi, jangan sampai storytelling, gitu. Dan itu sangat bagus, karena itu akan menambah wawasan pembaca, karena kalau storytelling itu kan pembaca sudah tentu mungkin pernah mendengar cerita itu. Kalau seperti yang di contohkan tadi, otomatis mungkin orang tidak banyak yang tahu tentang cerita itu. Nah, ini beginning the story, bagaimana sih kita memulai bercerita. Nah, you can begin with kamu bisa mengawalnya dengan dialog, fakta atau berita, citasi atau kamu mengutip, describing karakter, menceritakan seseorang, lalu describing setting or place, menceritakan sebuah tempat, dan lain-lain. ibu kasih contoh di sini ada dua gambar, yang pertama adalah gambar perempuan cantik ya, cantik gak tuh? Cantik ya, dan dia bermata biru, tapi berkulit hitam, dan berambut curly ya, short curly, ya, curly. Jadi, ini curly-nya curly sekali ya, tapi ini ada yang beda gak? Iya, ada yang beda gak dengan yang biasa kamu lihat? nah, yang berbeda adalah, ya, dia bermata biru, karena biasanya orang Afrika itu bermata hitam, mata coklat ya, dia bermata biru, ini bukan lensa ya, bukan tentang lensa, kalau mau cari di internet itu ada, ya, ternyata apa? Bagi orang Afrika, bagi daerah dia dilahirkan, dia dianggap ini, bukan bangsanya, gitu, bukan bangsanya, akhirnya dia merasa sedih, merasa, bahkan, ini, waktu, apa ini, dia kecil ya, ini ada lagi ibunya, ibunya juga bermata biru. Nah, si ibunya itu pernah ditinggalkan oleh suaminya, karena, apa, masyarakatnya itu kayak mengecam, gitu, dia bukan ini, apa, asli di sini ya, seperti itu ya, jadi, akhirnya, ini, kalau nggak salah, kalau nggak salah, UNICEF atau UNESCO, itu kan, mereka sangat tensen seperti itu ya, jadi mereka mengirimkan ditanya ke situ untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar Afrika situ, ibu lupa daerahnya, ibu pernah baca artikelnya, dan akhirnya si suami kembali, maksudnya, tidak meninggalkan dan menerima, gitu, nah, akhirnya lahirlah si anak nih, jadi, anaknya juga ada yang bermata coklat, ada yang bermata biru, gitu ya, nah, seperti ini, kalau kita mau menceritakan dia, misalkan, kamu nggak, ini ya, kamu nggak menceritakan diri-rini sendiri, tapi dia, misalkan, I saw a beautiful girl in the internet, she is, misalkan ya, she has blue eyes, I don't know exactly why, why she has those eyes, yeah, those colors, nah, seperti itu, jadi, diceritain, apa yang ada di sini, nah, kalau kamu memang terinspirasi dengan yang lainnya, misalkan, terinspirasi dengan yang mungkin di Kalimantan ini punya kakek dan nenek Cina, misalkan kamu mau menceritakan tentang kakek neneknya, oke, ya, atau menceritakan dirinya sendiri, di contoh saja, ya, jadi, yang gambar kedua, eh, sorry, gambar yang kedua, ini pemandangan, ya, sepertinya ini juga ibu ambil di internet, ya, memang, nah, contoh saja mungkin, ini pemandangan di Cina, misalkan, ya, kamu terinspirasi ingin kesana, misalkan, boleh kamu ceritakan, gitu ya, karena itu berdasarkan news, yang tadi, yang perempuan kecil ini berdasarkan news, karena ada berita yang tadi, yang disampaikan, pernah ibu baca di artikel itu, lalu mungkin ini apa, ini pemandangan sesuai dengan fakta, boleh ya, boleh ceritakan, nah, ini untuk templatenya, nah, mungkin kemarin ada beberapa yang sudah mengirimkan ke ibu, nanti bisa dikirim ulang lagi di link yang ibu share, atau yang imam share tadi, di blog spot ibu, ya, nanti lebih ini ya, ibu editingnya tidak, apa ya, tidak sulit juga, karena nanti, ini adalah program satu tahun, satu buku ya, satu tahun satu buku, jadi, namanya nanti, English Corner, Anthology Book, nanti, misalkan, banyak yang menulis, itu nanti tetap ibu akan bagi-bagi, gitu ya, jadi misalkan 15 penulis, satu buku, buku pertama, lalu, 15 penulis lagi, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya, nah, ini kita menulisnya di A5, ya, kalau kita di Word, itu kan ada ya pilihannya ya, A4, ada yang pas, teman, dan itu, pilih di A5, lalu, minimum, five pages, ya, jadi, untuk satu story itu, minimalnya lima halaman, dengan spasi, satu setengah spasi, lalu, tuh, apa ini, font yang kalian boleh, biar kita samain semuanya ya, biar kita samain, boleh pakai Times New Roman, 12 ukurannya, lalu, Arial, itu 10, Calibri, 12, Cambria, 11, atau 12, nah, ini nanti, bisa jadi, dalam satu buku itu, nanti, apa, Times New Roman ada, lalu Arial ada, Calibri, campur-campur, gitu, atau bisa jadi nanti, apa, satu buku itu, Times New Roman semuanya diubah, ya, tapi kalian boleh menulis di, Times New Roman, Arial, Calibri, dan Cambria, jadi kamu pilih itu, jangan pakai font yang lain, gitu ya, biar nanti, page-nya, atau halamannya, itu benar-benar, apa ini sama dengan yang lainnya, lalu di, apa ini, di template itu, tuliskan judulnya, lalu bawahnya lagi, nama penulisnya, lalu afiliasi, afiliasi itu apa sih, identitas, ya, untuk jelasnya, ibu akan masuk di sini, nah, ini contohnya, example ya, jadi judulnya ibu, contohnya, My Exciting Trip to Tayan West Kalimantan, ini judulnya ibu, lalu, my title ya, lalu, nama ibu, nani sopita, lalu, afiliasi ibu, emailnya, kita masukkan, ini email ibu, nani sopita, at, iinptk.ac.it, nah, ini, email ibu, lalu, afiliasi, afiliasi di sini, English Literature of IIN Pontianak, oke, kalian nanti bisa, afiliasi kalian, mahasiswa, tradis bahasa Inggris, ya, tradis English Fusions of IIN Pontianak, boleh, gitu, jadi, ada identitas kita, bukan alamat ya, bukan, apa ini, alamat jalan rumah, cukup email dan status kamu, atau identitas kamu, di kampus, gitu, nah, ini contoh ada dua paragraf ini, setelah itu tulisannya, tulisan, sorry, setelah itu paragrafnya, jadi, di atas sendiri itu ada judulnya, ada nama, ada email, ada afiliasi kita, atau identitas kita, baru kita menulis, apa ini, cerita kita, oke, thank you, itu saja Imam, dan kamu boleh, melihatnya di, di blog ebook, yang sudah di share sama Imam, dan itu ada link attendance, untuk hari ini, ada materi, PowerPoint hari ini, dan juga, link submission, ya, saya minta maaf, karena, salah satu persisipan, mengatakan, jika slide kamu, tidak sangat jelas, untuk melihat, jadi, bagaimana, jika kamu, jika kamu, jelaskan file, ke kami, oh ya, di Zoom meeting, ya, setelah ini, setelah meeting, itu tidak, oke, oke, itu saja, presentasi dari, Ibu Imam, dan mungkin nanti, bisa dibaca-baca kembali, nah, kita sekarang, question and answer, feel free, dalam bahasa Indonesia, silahkan tanya-tanya, nanti kita, ya, thank you, ya, I give it back to Iman, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, jadi, udah, jelas ya teman-teman ya, jadi, minimalnya berapa lembar, kemudian, format tata tulisnya seperti apa, dan font-font yang digunakan itu apa-apa aja, jadi, buat teman-teman yang masih bingung, atau tadi gambarnya kurang jelas, nanti mungkin bisa dikirim ya, mem ya, ya, file-nya bisa dikirim, nah, sekarang, untuk sesi selanjutnya adalah, question and answer, buat teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan, udah bisa aktifin mic-nya sendiri kan, oke, silahkan, ada yang ingin bertanya? ya, mungkin yang kemarin ini, apa, sudah kirim ke ibu, itu mungkin formatnya, kalau memang belum seperti itu, silahkan, ditulis kembali ya, karena kemarin ada, 4 atau 5 mahasiswa, yang sudah, mengirimkan ke ibu, nanti di, edit kembali, setelah itu, kirimkan di link ya, kalau di link nanti, nggak hilang, soalnya, takutnya kalau di whatsapp, ibu, kemarin belum sempat download, imam saja, whatsappnya riset bolak-balik ya, hampir setiap minggu, mem, ya, itu jadi, tolong di, apa ini, di edit kembali, habis itu mungkin mau dimasukkan lagi, tambahan-tambahan tadi, seperti moral value, atau message, yang mau kamu, sampaikan ke pembaca, bukan hanya kita menyampaikan cerita, tapi, masukkan message-nya ke situ, ya, masukkan moral value-nya ke situ, biar nanti, apa ya, pembaca bisa ngambil hikmah dari cerita kamu, dan, nanti kirimkan di link submission, yang ada di blog spotnya itu, insya Allah kalau di situ, nggak hilang ya, dan, satu penulis boleh mengirimkan, beberapa, apa ini, cerpennya, jadi nanti, misalkan, contoh, ibu ulang kembali, seperti, Wiwin tadi menulis tiga, ya, nanti bisa jadi, cerpennya ini, akan ibu masukkan di, satu, satu cerpen, dua, tiga, gitu ya, jadi ada di, di tiga puku, karena, ibu akan melihat, selama, mungkin nanti prosesnya itu, jadi, enam bulan ya, enam bulan, karena, enam bulan selanjutnya kan, ada proses editing, ada prosesnya nanti itu, kalau kita mau maju ke, ISDN, otomatis kan, harus mengajukan juga, karena, kita dilarang ya, untuk apa ini, program ini, kita dilarang untuk, dosen mengeluarkan pribadi, dan mahasiswa mengeluarkan pribadi, gitu, kalau itu untuk, program kampus, gitu ya, jadi otomatis, kita tidak bisa, kayak kemarin, di Maman Gue, launching yang diskoner ya, karena itu memang, bukan, bukan program, apa, kampus ya, karena itu kemarin aktualisasi kita, karena kita mau yang diskoner exist, berjuang benar-benar ya, kemarin itu, nah, jadi, kalau ini, iya, ya, Alhamdulillah ya, ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, English Corner exist ya, ya, nah, jadi, kita juga mau buat, eksis lagi, jadi, ini perlu diketahui, oleh mahasiswa, English Corner semuanya, bahwa, program yang kemarin, ibu sampaikan, ini tetap, ibu harus buat, proposalnya, gitu, kayak buat KAK, kerangka acuan kerja, gitu, jadi, nanti, ibu akan buat, dan ibu akan sampaikan ke fakultas, untuk di asisi oleh Dekan, permasalahannya, ini kan kita, masih, apa ini, masih ada, apa ini, masih ibah ya, 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 intinya, masih ada pandemi juga, dan untuk, pejabat-pejabat di kampus, ini kan masih, juga dalam proses ya, untuk settle, gitu ya, mungkin yang mengikuti, perkembangan kampus, kan ini, kabarnya kan juga, mau ada, apa ini, apa ya, regulasi, gitu ya, 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 jadi ada regulasi, dan itu, kita tetap, apa, dalam, tahun besok, itu 2021, itu, ibu sudah harus, menyampaikan, program, dan siapa-siapa aja, yang menulis, nah, itu kan ibu harus tahu, jumlahnya berapa, dan, membutuhkan editor, berapa orang, gitu, karena kita tahu, bahwa dosen bahasa Inggris, kita, semuanya, ya, sekampus, itu, ada sembilan orang, gitu, sembilan orang, dan insya Allah, kalau nanti ada yang baru lagi, CPNS tahun ini, itu ada dua lagi yang masuk, nah, jadi sebelas orang, gitu, nah, itu, itu otomatis kan nanti untuk membagi beliau-beliau menjadi editor buku siapa, jadi editor news siapa, gitu, itu kan perlu, apa ya, berapa mahasiswa nih, yang siap untuk di situ, karena, saya rasa, semua dosen pasti bersedia jadi editor, karena termasuk, termasuk dalam, itu sih, kami semuanya, gitu, ya, gitu, jadi nanti, link submission untuk, apa, di blogspotnya ibu, itu akan ibu open seterusnya, maksudnya tidak akan ibu tutup, ya, jadi mungkin nanti kamu, apa, lagi bersemangat untuk nulis cerita-nulis saja, tapi jangan dijadikan beban ya, karena kamu sudah mulai kuliah semin besok, ya, semuanya teman-teman. Sudah, sudah mendapatkan info kan, perkuliahan dimulai besok, belum, belum, ibu sudah ada, nanti ibu share, ya, jadi, sudah dapat info, kami yang belum, iya, kayaknya memang harus, ini ya, jangan nunggu diberitahu, imamnya, enggak, soalnya kami juga sudah masuk duluan, mem, di sekolah orang, oh, gitu, PPL ya, tapi masih ada mata kuliah, enggak, yang harus di, untuk PGMP sih, kemarin dengar-dengarnya, enggak tahu, enggak ada, memang semester tujuh, semuanya enggak ada, enggak ada yang diperbaikin kan, mungkin mau C, jadi A, gitu, ada yang di, tapi bukan perasyarat sih, jadi, yaudah deh, ya, kalau perbaikan itu nanti ini ya, apa, biasanya itu ngajukan dulu ke Prodi, ketua Prodi ya, jadi, tidak ujuk-ujuk ke dosennya masing-masing, karena kemarin langsung ke ibu, saya mau perbaikan, oh, ya, kayaknya harus ke Prodi dulu ya, baru nanti, kalau memang di ACC, ke Prodi, biasanya kalau lebih dari banyak ya, misalkan cukup satu kelas, dijadiin satu kelas, gitu, nah, itu, nah, ini ada pertanyaan, ya, dari Feni, Raliza ya, kapan terakhir pengumpulan, soalnya sebenarnya enggak ada, terakhir ya, enggak ada terakhir, ya, masih suka gitu, M, kapan terakhir Bang, kapan ngumpulkannya Bang, selalu gitu, ya, sebenarnya ini, kalau ibu bilang, terakhir, nanti akhirnya, ngerjainya, besok terakhir, sekarang ngebut, ngebut kerja, nah, itu namanya, jadinya tekanan, gitu, ya, jadi, ini bayangannya adalah, program buku ini, adalah satu tahun, satu buku, gitu, maksudnya satu judul buku, gitu, maksudnya apa, jadi, tidak ada deadline, jadi, dalam satu tahun itu, kalau kita decide, ya, dari pengumpulan naskah, dari editing, dari proses ISBN, nantinya, dan itu sampai keluar, jadi buku, jadi, apa ini, print out buku, bahkan mungkin bisa e-book buku, itu dalam satu tahun itu, jadi, makanya, ibu tawarkan tadi itu, misalkan contoh Fanny, Nora Riza sudah nulis satu cerpen, ya, submit aja, ya, tetap submit aja, dengan guideline tadi, ya, jangan keluar dari template yang tadi, biar kita itu nggak ngeditnya, nanti tanya-tanya, ibu ini semester berapa, ini kabiris kah, PGMI kah, apa, nah, gitu ya, jadi, sudah ada judul, ada nama, ada emailnya, ada afiliasinya, baru ceritanya, gitu ya, dan ceritanya pun tadi, ada konten-kontennya, gitu ya, ada moral value, ada message, ada, apa, ending-ending, yang mau kamu sampai di situ, tidak apa-apa, nah, jadi, misalkan Fanny ini, saya ada, men, submit aja, terus nanti, misalkan, beberapa minggu lagi, ternyata kamu masih ada passion untuk nulis lagi, gitu, oh, men, saya ternyata ada nulis lagi nih, men, submit aja, gitu, ya, jadi, tidak ada deadline, jadi, feel free, kapanpun kalian bisa, apa ini, mengirimkan di link blogspot tadi, itu masih open, tidak ibu tutup, gitu ya, nah, jadi, untuk Fanny Nurhaliza, jawaban ibu, tidak ada deadline-nya, karena, ini adalah program kita untuk satu tahun, jadi, mahasiswa berapapun bisa, submit, dengan template, dan, outline yang sudah ibu jelaskan, oke, sudah cukup jelas, bagaimana, so, dari Fanny, Fanny Nurhaliza, atau dari teman-teman lain, ada yang ingin menambah, kan, ya, boleh di, ini sih, apa, speakernya, speakernya, sudah bisa, mereka tinggal aktifin sendiri, oke, nah, ini ada power, slide-nya sudah ibu upload, ya, imamnya, bisa dilihat, bisa di download, oke, ayo guys, ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kemarin yang sudah, kirim ke ibu itu, siapa-siapa, ada beberapa, mereka japri, ada langsung japri ke ibu, mem, apa, apa, ini, sorry saya, tapi maaf, terlambat, gitu ya, jadi, tidak ada terlambat ya, jadi, siapapun nanti, boleh nulis lagi, boleh, apa ini, sebenarnya, antologi jepan itu free ya, free, sebenarnya, kalau kamu mau nulis, kayak experience, kayak DIY, boleh, sebenarnya, cuma, di akhir itu, di akhir itu, ada message yang kamu sampaikan, gitu ya, jadi, tidak hanya menyampaikan, apa ini, pengalamannya, atau kelupesannya, tapi juga, ada karakter building, sama message, sama moral feeling, tadi, gitu, contoh tadi yang terlambat ya, nah, kita kan belum, pengalaman lagi, ini apa, online, nah, mungkin kamu mau ceritakan, online yang kemarin, pembelajaran online, ya, nah, itu, pasti, banyak orang mau, dengar cerita kamu, gitu, dan itu, dimasukin di, buku antologi, tapi, di akhirnya, kamu masukkan, message-nya, kamu masukkan, melatoninnya, yang intinya adalah, apa ya, mungkin kesadaran diri, untuk tidak menyalahkan, siapapun, tapi, mencoba untuk, oh ya, mungkin aku, manajemen waktuku, yang, ini ya, oh ya, ternyata online learning, itu, pembelajaran online, itu, sibuk sekali, bahkan, sampai 24 jam, saya, bukanya, apa ini, buka HP, apa ini, apa, memonitoring di grup, apakah ada tugas, karena, ibu sendiri, ibu sendiri juga, ini ya, memantau, Google Classroom, anak ibu, yang dipondok, itu, nah, jadi, yang pertama itu, dia Google Classroom, nah, ternyata itu, saya aja capek sendiri, ya, untuk ini, ingatkan di, WhatsApp, dia aktif, WhatsApp-nya itu, jam 7 sampai jam 12, dipondoknya, karena, jam segitu, laptopnya diberikan, HP-nya diberikan, untuk dia mengerjakan, dan itu pun, ketika, apa ini, koneksinya, nggak bagus, itu, Umi, tolong bukakan, ya, gitu, ibu bukakan di sini, ibu screenshotkan, tugas-tugasnya, ibu kirimkan ke dia, dia ngerjakan, Umi, nggak bisa kirim, boleh ke Umi yang kirim, oh, saya bukakan dari sini, ibu kirimkan, ini, ya, jadi itu aja ibu, banyak sekali ya, tugasnya ya, saya gitu. ma'am, ya. Ibu harus peduli tentang kita, ma'am. Ya, ibu tahu, ya, ibu pikir, apa is it, in my subject, ya, ibu akan mengurangkan, not all, we have a task, we have a, what is it, meeting in Zoom, ibu pikir, ibu akan membuat, like, projek best learning, gitu. Jadi, tidak setiap pertemuan, nanti ada tugas, tidak setiap pertemuan, itu nanti Zoom, tapi mungkin ada, apa ini, hanya, apa ini, membaca materi, gitu ya, membaca materi, dan menyampaikan pertanyaannya, seperti kalau kemarin itu, di blog ibu, membaca materi, dan menyampaikan pertanyaan, gitu aja. Ya, bisa jadi. Karena mungkin bisa satu hari, itu berapa online, ya, wata kuliahnya. Banyak, hampir semuanya. Hampir semuanya. Dan, kita ketahui sendiri juga, kalau kita berhadapan dengan teknologi, dengan HP, dengan laptop, itu rasanya waktu berjalan sangat cepat, ya, kenapa ya. Iya, tiba-tiba nggak terasa, jam berapa ini, gitu ya, jadi tidak terasa. Tapi, kalau kita face to face, itu rasanya, 100 menit aja, udah lihat jam berkali-kali ya, atau menguap berkali-kali di kelas, gitu. Atau berharap, cepetan habis jamnya, cepetan habis jamnya. Nah, itu ya. Iya, itu. Nah, itu sebenarnya, kalau Ibu pernah baca itu, dari psikologi kita saja, sebenarnya. Karena mungkin, kalau kita berhadapan dengan, apa ini, laptop, berhadapan dengan HP, kita ada kekhawatiran, kayak, takut, belum selesai ketika jam habis, gitu ya. Jadi, kayak, itu. Akhirnya, persepsi kita, melihat bahwa, waktunya cepet padahal, ya, dari dulu, satu jam 60 menit. Satu menit, 60 detik, nggak ada yang berubah. Satu hari, 24 jam. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang merasa cepat itu, akhirnya cuma jadi 15 jam, satu hari. Nggak ada. Itu perasaan kita ya. Nah, itu mungkin kamu mau nuliskan, di buku kamu. Boleh. Jadi, misalkan, Sinta Dewi, ini Ibu, lihat ada nama Sinta Dewi Despari ya. Nah, apa, pertama nulisnya tentang online learning. Yang kedua, nulisnya tentang persahabatan. Yang ketiga, nulisnya tentang keluarga. Atau, tentang my nightmare, gitu ya. Mungkin mimpi burukku. Atau, cerita tentang pamanku. Atau, adikku yang lucu. Ya, tidak apa-apa. Jadi, satu orang bisa menulis banyak topik, gitu. Apapun bisa jadi, nulisannya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Dari wajahnya sih, kayaknya ngantuk-ngantuk, Mem. Iya, karena sudah ini ya. Oke. Sebenarnya, ini sudah satu jam ya, Imam ya? Iya. Tidak terasa ya? Banget, Mem. Tidak terasa, sudah satu jam. Tidak ada yang krusial, yang ditanyain. Atau mungkin tadi yang A5. Semua tahu ya? Apa ini? Word office? Semua tahu ya? Ayo dong, guys. Ditanya dong, guys. Di situ, di situ kan ada apa ini? Pilihan-pilihannya ya. Kita biasanya nulisnya itu kan dalam bentuk A4 atau F4 ya. Kalau A4 itu kan 27, koma berapa gitu kan panjangnya. Kalau F4 itu 33. Nah, kalau di intern, kalau di office itu custom, custom itu 35. Jadi kita harus mengedit menjadi pihak tiga. Nah, di situ ada pilihannya A5 gitu. Karena nanti kalau dicetak, itu bukunya seperti buku yang agak kecil itu ya. Yang ukurannya kayak gini ya, Mem ya? Ukurannya, Mem. Nah, seperti itu. Ternyata kalau dicetak di buku itu A5, bukan A4, bukan M4 gitu. Jadi bukan juga sebesar ini ya. gitu. Bukan juga gitu. Iya. Ini kan ini, F4 ini kan Imam. Kalau kita buat makalah itu kan A4 ya. A4. Atau kalau kita buat SK panjang itu kan F4. Jadi bukunya nggak seperti itu. Jadi kan bukunya seperti yang Imam tunjukkan tadi. Nah, itu kita, apa, endingnya adalah produk ya. Jadi selama tahun itu produknya adalah English Corner Anthology Book. Nanti isinya adalah kalian-kalian semuanya ya. Dan juga, ini kan mulai perkulian baru nih. Boleh disampaikan ke mahasiswa yang lain, yang mau gabung nulis di English Corner ya. Kan kita keanggotaannya nggak bayar kan, Imam? Nggak, Mem. Nggak boleh bayar ya. Kecuali kalau. Nggak boleh ya, Mem. Harusnya kita ini bayar ya, Mem. Iya, betul. Nah, karena ini ya, sebenarnya benar, program kampus itu tanggung jam kampus. Tapi kalau memang belum, belum di, apa ya, karena semuanya proses ya. Ada proposal, baru di ACC, baru di ACC nanti, yang boleh ini, dan yang nggak boleh itu, gitu ya. Nah, itu. Dan kalau kita memang mau seperti ini kan, berarti mandiri dulu ya, nama-mandiri ini, kalau bisa kita tidak mengeluarkan special phone. Kalau nanti mengeluarkan special phone, nanti, kalau memang ini, akhirnya diakuin sebagai kegiatan kampus, apalagi kita English Corner, sudah ofisil ya, diwitnya etik, nanti kita semua yang kena. Dari itu temuan. Kalau temuan, otomatis, ya jangan sampai ya, gitu. Oke. Jadi, seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau kalian menulis, jangan pressure ya, jangan under pressure. Maksudnya, aku tertekan nih, nulis di English Corner nih, harus ini, harus itu. Misalkan no. Jadi buat feel free ya. Kalau misalkan perkuliahan membuat kamu tertekan, harus. Kenapa? Karena kalian harus serius dapat nilai minimal B. Kalau bisa A, gitu ya. Kalau nanti yang misalkan ada nilai C, kalau ada mata kuliah perbaikan, ambil lagi, gitu ya. siapa tahu ketemu Ibu, gitu ya, ketemu memenani orangnya, orangnya emang hargai sekali. Waduh. Ya, Ibu sangat menghargai. Terima kasih. Jadi Ibu akan sangat menghargai jadi payah mahasiswa ya. Yang penting benar-benar berusaha keras untuk Pak ini bertanggung jawab, itu sudah Ibu hargai sekali. Bahkan, kalau sudah pernah masuk di perkuliahan Ibu, terlambat saja, walaupun tidak bisa tanda tangan, kalau 15 menit lebih, tidak bisa tanda tangan, ngapain aku masuk ke kelasmu, Nani? Kan nggak dapat tanda tangan, percuma, baik enak di kampus, apa ini, di kantin, santai, atau pulang. No, ya. Kalian boleh tetap masuk, dan nanti PJ akan mencatat namanya. Nah, ketika nanti Ibu hitung nilai keseluruhan satu semester, ternyata nilai kamu jatuh, nah, Ibu gunakan catatan itu sebagai pertimbangan Ibu untuk memberikan apa ya, kebijakan kepada kalian untuk memberi tambahan. Karena Ibu sangat menghargai. Harusnya kalian bisa enak-enakan di kantin, kan nggak dapat tanda tangan buat apa, gitu ya. Tapi kalian tetap mau belajar dengan teman-teman kalian, belajar sendiri, mengalami sendiri. Itu adalah penghargaan tersendiri untuk kalian. Karena berbeda loh, misalkan ketika kalian nggak masuk, terus tanya ke teman. Bisa jadi teman jawabnya sebatas aja, gitu, sebatas yang dia ngerti. Walaupun kadang ada yang nggak ngerti aku, sebenarnya aku juga mendengarkan, tapi nggak ngerti dari awal sampai NAB. Apalagi seperti itu ya. Jadi bagus lagi mendengarkan sendiri, mengalami sendiri, jadi walaupun tidak bisa dapat tanda tangan, tapi namanya dicatat oleh PJ, itu nanti jadi kebijakan tersendiri bagi ibu untuk memberikan penghargaan pada kalian. Itu kalau di mata kuliah lain atau di dosen lain, ingat, ketika kita kuliah, karakter dosen itu berbeda. Jadi kalian tidak boleh menyelakkan. Jadi kalian harus benar-benar memahami karakter mata kuliah dan karakter dosen masing-masing. nanti kamu bisa lulus dengan nilai yang memuaskan di mata kuliah tersebut. Amin, amin, amin. Dan juga menjaga suraturohim dengan dosen tersebut ya. Jangan sampai keluar dari mata kuliah itu sudah nilainya nggak bagus, gontok-gontokan lagi ya. Akhirnya aku nggak suka sama beliau. Jangan ya. Nanti ilmunya nggak manfaat. Kita juga perjuangan kita untuk belajar jadi barokahnya hilang. Kita oke lulus tapi nanti banyak kan yang lulus yang belum bisa menyalurkan ilmunya maksudnya belum bisa mempraktikan ilmunya, belum bisa mengajar atau bagaimana ya. Nah, jangan sampai ya. Nah, yang penting kita bagaimanapun dan dengan siapapun kita tetap harus terbuka, tetap harus wise, bijaksana, tidak hanya memandang negatifnya tapi ambil positifnya. Oke. kayaknya banyak yang ibu ceritakan ya. Itu aja. Itu aja kayaknya Iman, kayaknya ini sudah harus kamu tutup. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh disambung di WhatsApp ya. Insya Allah. Terima kasih Iman. Oke, mungkin cukup ya. Nggak ada lagi yang ingin bertanya kan. Kalau tidak ada, Iman ucapkan terima kasih Iman untuk waktumu. Itu sangat very-very amazing presentation and I hope that this meeting will useful for us. Amin. May Allah bless us. Amin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Bisa aktifkan videonya kita ambil dokumentasi sebentar teman-teman. Oh ya. Ya aktifkan videonya masing-masing ya. Masih sehatik mungkin. Ya give you a smile ya. Ayo yang belum Jelka, Katila, Citramanda, Mutiara, Engla, Dinda. Please open your microphone. Mikrofon siapa itu guys? Yo yang belum hidupkan videonya. Nah. Inilah wajah-wajah mahasiswa Tadis Bahasa Inggris men. Handsome and beautiful. Ya. I'm insecure. Boleh di-share ke teman-temannya ya. Yes ma'am. Mana yang lainnya nih? Belum? Ya. Minasih. Egi, Mutiara. Wah kami. Nah. Mungkin lagi pakai crew. Nah oke. Egi, Dian, Fitri, Mutiara. Dinda bisa di-share. Dinda bisa di-share. Ini yang dua. Kosong nih Mem. Belum ada Mem. Gak apa-apa ya Mem? Oke. Oke guys. Give me your smile. Oke ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. See you guys. Sampai jumpa. Semangat kuliahnya teman-teman ya. Thank you. Ya. Selamat kuliah. Oke ma'am. Oke. Um, I would like to ask your permission. I will leave. Ya, it's okay ma'am. We'll see you. Thank you. Bye bye guys. Sampai jumpa. Terima kasih.